Hai 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 293.000 Oke kita blong Ini meskipun metik Kalau cuma ngeblong-ngeblong gitu Gampang Oke ini sudah masuk Raya Keluar tol Salatiga Menuju Purworejo Kita mau menuju Purworejo Lumayan Jalannya cerah Enaknya kalau mengemudi di malam hari ini Tinggal main lampu aja nih Oh ada lampu juga Berarti ada lawan Kayak gitu Kita kasih idim nih Kalau ragu-ragu di perempatan gini Kasih idim Cetik 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 Oke lanjut Ini tinggal ngikutin tintasan Karena di belakang belum ada yang pengen nyalip Saya Saya kangkangen nih garisnya Jadi saya panduannya pakai garis marka ini Kalau ragu-ragu sama jalan bisa main dim Nah kayak gini Biasanya di jembatan nih Kasih idim Ini kayak lintasan balap aja Sendirian ya Semarang bawain Oke ngikutin jalan lagi Ini saya gak hafal jalan Saya tinggal ngikutin mobil depan Mobil depan lumayan kenceng juga Ini truck kita Jadi membuntutin gini lebih Enak Gak pecicilan matanya Oke ini posisinya dari Salatiga menuju ke Magelang Nah ini mobilnya berat banget Udah saya oper kedua Kemudian nanjaknya agak curam Dan masih berat sekali Eh Beratnya gak main-main Wah dia ngomper ke satu otomatis Terus dia ngomper sendiri ke dua Di Kalia ini dia hanya maksimal di gigi dua Artinya kita gak bisa manuali pindah ke gigi satu Akhirnya kita jalannya coba Dua puluh Dua puluh empat Kena-kena sekali Nanti kalau turunan Dia mulai perkasa Nah ini mulai perkasa lagi Wow keren Nah udah mulai kenceng nih Saya oper Ini tanjakan lagi Aduh lemes lagi bro Lemes banget Namanya mobil kota Gak bisa diajak ke Ketinggian kayak gini Ini saya oper kedua Udah Ini sudah saya gas pol Tetep aja larinya segini Yaudah Gas sebisanya aja Nah ini Aduh Mati nasi dulu Lumayan ngangkat dikit banget Disini kan Kita lewat alas nih Dan gak ada lawan Kita pake lampu dim yang dipanjer Nah jadi tanda birunya hidup terus Gak apa-apa Itu dipake Untuk menerangi jalanan Nanti kalau ada papasan Matikan lagi Karena bisa bikin Silau banget Arah lawan Nah kayak gini Nah matiin lagi Nah ini lumayan nih Bisa lari Jadi saya panjer di gigi dua terus Ini Saya gak pindah ke gigi lainnya Bagi dia dioper ke gigi lain Langsung melempam Ini dia mulai turun terus nih RPM mulai turun Speednya mulai turun Ya inilah kelemahan Mesin 1200 Untuk menanjak Apalagi pake metik Tetep bisa jalan Cuman Jalannya itu Merayap Merayap Nah ini Makin turun Makin turun Makin turun Di gas juga gak bisa Gak bisa lari Udah segini-gini doang Ini kecepatan 20 Ya sabar Kalau yang versi manual Mungkin bisa lebih greget Cuman tetep ya Namanya 1200 Itu mobil kota Kalau untuk tanjakan gini Minimal 1500 200 atau diatasnya Oke gak ada papasan Kita kasih lampu tembak Lampu dim Papasan Matiin lagi dimnya Selesai papasan Balikin lagi dimnya Ini Tikungan Saya gak hafal jalan Gak pernah lewat sini Cuman ngikutin GPS aja Untuk tikungan-tikungan Di pegunungan ini Yang paling sering Bikin mual itu Kalau Belokannya terlalu Patah-patah Lakukan belokan Selembut mungkin Supaya Penumpangnya Tidak sangu Antimo Banyak-banyak Nekuk banget Ternyata Tembak Lampunya Aduh Melempem lagi Saya kalau melempem gini Cuman takutnya satu Dipegal Ayo Brai Udah dikas genjet Juga Gak lari Malah mentul-mentul Ayo Gak lari Cos Woy Jangan sampe lepas Gas Jangan sampe kendor Jangan sampe kendor Kendor dikit Habis Tapi tikungan ya Kendor ya Aduh Aduh Makin tinggi Brai Ini kalau gak pake Ini kalau pake Dim Ini kopeng Aduh Melempem bener Ini Wah Mulai ngisi Mulai ngisi Jangan sampe lolos Ya ini Ini mulai membeli Udah sabar aja Saat tekan nih Red doors Gue yang no red doors Aduh Aduh Tanjakannya panjang banget Brai Wah panjang banget Tiesa kilo on noiki selamat menikmati